Intro Apa itu people? People sangat berpengaruh untuk mendorong dan memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dalam organisasi belajar Tahu gak sih? People merupakan unsur sentral, jadi mereka harus diberdayakan melalui organisasi belajar Siapa saja orang dalam organisasi belajar? 1. Karyawan Karyawan dalam sebuah organisasi belajar harus diberdayakan dengan terus menerus belajar Untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi kerja mereka Gimana cara membuat karyawan terus belajar? 2. Pemimpin Pemimpin harus terus menerus belajar dan mengelola pengetahuan di organisasi Agar tujuan organisasi dapat tercapai Lalu peran apa yang harus dilakukan pemimpin di dalam organisasi belajar? 3. Konsumen Mengapa konsumen termasuk bagian dalam organisasi belajar? Dalam organisasi belajar, konsumen diberdayakan dengan diidentifikasi kebutuhan dan keinginannya untuk membentuk pengetahuan baru di organisasi 4. Supplier dan vendor Apa peran supplier dan vendor dalam organisasi belajar? Supplier dan vendor berperan memperluas fungsi organisasi Mereka berkontribusi terhadap program organisasi dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen 5. Mitra usaha Mitra usaha merupakan tempat bertukar pikiran dan berdiskusi tentang strategi bisnis dalam organisasi belajar Sehingga organisasi dapat meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan pengalaman 6. Masyarakat Mengapa masyarakat ikut dilibatkan dalam sebuah organisasi belajar? Masyarakat dilibatkan dengan interaksi dan belajar melalui lembaga pendidikan Agar organisasi mendapat kualitas informasi yang tinggi Terima kasih telah menonton!